Bagi ujung tombak generasi penerus, mahasiswa adalah gerbang awal perubahan. Maka dalam kuliah umum yang disampaikan Brigjen Polisi Insinyur Hamli MA, mengajak mahasiswa untuk ikut mencegah pergerakan terorisme di Indonesia. Menjadi mahasiswa rentan dengan doktrin-doktrin yang menyimpang dari ajaran agama, juga sebagai mahasiswa seharusnya menjadi agen perubahan. Malah masuk dalam ajaran yang menyimpang. Sebagai bentuk pencegahan, Institut Teknologi 10 November Surabaya mengadakan Kuliah Umum Strategi Pencegahan Terorisme di Pergeruan Tinggi dengan pemateri Brigadir Jenderal Polisi Insinyur Hamli MA. Kuliah umum ini diikuti mahasiswa baru yang berjumlah 5.000 mahasiswa dari berbagai jurusan yang ada di institut ini. Dalam kuliah umum ini, Hamli memberikan himbawan kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah umum untuk selalu berhati-hati dan jika ada isu yang mengarah ke arah teroris, segera melapor ke pihak kampus agar dapat diteruskan ke BNPT. Kita hanya memberikan informasi saja kepada adik-adik ini. Tadi kan ada dosen, ada keputusan. Kita berikan informasi bahwa ini ada ancaman dari luar yang masuk. Barangnya seperti ini, APCD. Lantas kita menyikapnya bagaimana? Silakan pihak kampus untuk membentengi dirinya masak-maksis sendiri. Dan kami yakin bahwa anak-anak ITS itu adalah yang terpilih yang bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Dan itu dibantu oleh para dosen, siwitas akademika yang ada di ITS. Kami hanya memberikan informasinya saja bahwa ini ada seperti ini, yang sekarang melanda baik nasional maupun global. Sedangkan Wakil Rektor ITS Prof. Dr. Insinyur Heru Setiawan sangat mengapresiasi acara ini karena dapat menekan terjadinya teroris di lingkungan kampus. Sebagai Wakil Rektor di bidang akademik dan kemahasiswaan, Heru juga mengingatkan kepada mahasiswa barunya untuk tidak menggunakan ilmu yang didapat di lingkungan kampus sebagai jalan menuju arah yang negatif. Pikiran-pikiran yang tidak benar itu jangan sampai nantinya mereka terima. Bagaimana saya menanggulan itu, itu salah satu jangka kita tahu. Jadi pada dasarnya kita melarang untuk berkegiatan yang di luar aturan yang berlangsung. Dan kita mengharapkan bahwa mahasiswa baru itu nanti juga seperti saya sampai ke tadi, mereka adalah agen-agen perubahan yang masuk ke ITS ini dengan tujuan salah satunya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tugas utama mereka yang kita boleh mengubahkan. Sebagai Wakil Rektor Heru juga mengharap kepada mahasiswa baru dapat berkembang dan menghasilkan inovasi-inovasi yang baik dalam bidang akademik dan tentunya bisa membawa nama ITS ke berbagai lomba nasional ataupun internasional.